Halo, saya Francisca Trimarta Saringgangus dari Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Politik akan mereview sebuah buku yang berjudul The Study of Sosiology Karangan Herbert Spencer. Berikut pembahasan dari buku tersebut. Buku ini menjelaskan setiap temanya dengan menggunakan metode perumpamaan atau contoh-contoh konkret dari setiap masalah-masalah atau fenomena-fenomena sosial dalam masyarakat. Bab satu yang berjudul kebutuhan kita terhadapnya. Dalam fenomena-fenomena masyarakat sosial, seperti pekerjaan, status sosial, kelas-kelas dalam masyarakat, sangat berhubungan erat dengan ilmu sosial. Kontras ini dapat dilacak tidak hanya saat kita beralih dari ketidaktahuan populer ke pengetahuan profesional, tetapi saat kita beralih ke pengetahuan profesional yang lebih kecil di masa awal ke pengetahuan profesional kita sendiri yang lebih besar. Kebutuhan yang dianggap perlu untuk tindakan seperti ini yang dijadikan alasan untuk menarik kesimpulan cepat dari suatu masalah sosial. Bab dua yang berjudul Apakah Ada Ilmu Sosial? Bab ini membahas tentang keberadaan dari ilmu sosial tersebut. Fenomena sejarah memang berulang, tetapi Mr. Von Drey menyentuh dalam salah satu kesulitan besar ilmu sosial bahwa fenomena sosial dalam setiap kasus sangat berbeda dari apa yang mereka alami dalam kasus-kasus sebelumnya. Karena dalam ilmu pengetahuan konkret tidak ada pengulangan mutlak, dan dalam beberapa ilmu konkret pengulangan tidak lebih spesifik daripada ilmu sosiologi. Bab tiga, sifat ilmu sosiologi. Sifat-sifat keseluruhan menyimpulkan harus ada ilmu sosial yang mengungkapkan hubungan antara sosial dan masyarakat. Dimulai dengan tipe-tipe manusia yang membentuk kelompok-kelompok sosial yang kecil dan tidak koheren. Ilmu semacam itu harus menunjuk dengan cara apa kualitas-kualitas individu, intelektual, emosional, dan agregasi lebih lanjut yang negatif. Itu harus menjelaskan bagaimana sedikit modifikasi dari sifat individu yang timbul di bawah kondisi kehidupan yang dimodifikasi, membuat keseluruhan yang agak lebih besar menjadi mungkin. Bab empat, kesulitan ilmu sosial. Bada bab ini menjelaskan beberapa kesulitan atau hambatan-hambatan dalam mempelajari ilmu sosial. Munculnya hambatan-hambatan dalam sosiologi yang lebih besar daripada hambatan-hambatan dalam ilmu lainnya. Fenomena-fenomena yang akan digeneralisasikan bukanlah jenis yang dapat diamati secara langsung. Tidak dapat dicatat oleh teleskop dan jam seperti yang dialami oleh astronomi. Tidak dapat diukur dengan dinamotor dan termometer seperti fisika. Tidak dapat dijelaskan dengan timbangan dan kertas ujian seperti kimia. Tidak dapat dicapai dengan pisau, beda, atau mikroskop seperti fenomena biologis. Juga tidak dikenal dengan introspeksi seperti fenomena yang dihadapi psikologi. Sosial harus digabung dengan banyak detail. Tidak ada yang sederhana dan tersebar baik dalam ruang dan waktu dengan cara yang membuat mereka sulit diakses. Kemajuan sosiologi terhalang juga oleh sifat materi pelajaran. Bahwa setiap fakultas cenderung mempunyai pandangan yang berbeda dengan fenomena-fenomena sosial yang terjadi. Dan dari sifat emosional pun muncul rintangan-rintangan besar. Hampir tidak ada orang yang dapat merenungkan pengaturan dan tindakan sosial dengan perasaan. Tidak peduli ketika merenungkan pengaturan dan tindakan jenis lainnya. Bab 5. Kesulitan tujian Salah satu hambatan untuk jeneralisasi sosiologi adalah ketidakpastian data. Sebagai saksi dari fenomena sosial, manusia yang terkesan oleh fakta-fakta yang sebelumnya tidak mengesankan mereka menjadi penyimpang bukti. Sepanjang masa lalu, perusakan bukti oleh pengaruh alam ini telah berlangsung dalam derajat yang berbeda-beda pada setiap orang dan pada setiap zaman. Dan karenanya, timbul hambatan tambahan untuk memperoleh data yang sesuai. Bab 6. Kesulitan subjektif intelektual Cacat-catat kesadaran manusia yang mencolok merupakan hambatan yang dapat diklasifikasi sebagai subjektif. Hambatan lain yang tidak sepenuhnya dapat diatasi oleh siapapun dan sebagian dapat diatasi oleh sedikit orang adalah yang dihasilkan dari kebutuhan kompleks fakultas intelektual yang cukup untuk memahami fenomena yang sangat kompleks yang ditangani oleh sosiologi. Bab 7. Kesulitan subjektif emosional Emosi dari setiap jenis dan tingkat mengganggu keseimbangan intelektual manusia. Emosi ketakutan menghancurkan keseimbangan penilaian dan perkiraan rasional yang kemungkinan menjadi tidak mungkin. Atau lebih tepatnya, perkiraan rasional kemungkinan jika dibentuk sepenuhnya tidak berlaku pada perilaku. Kesulitan subjektif emosional disini memasuki bidang yang luas. Sebagian besar masih harus dieksporulasi. Efek dari ketidaksabaran, efek dari kekaguman yang sangat besar yang disarankan untuk keberhasilan militer, Efek dari sentimen yang membuat orang tunduk pada otoritas dengan mempertahankan kekaguman takhayul dari agen yang menjalankannya adalah beberapa efek yang menghasilkan keyakinan sosiologis. Bab 8. Bias Pendidikan Agama persahabatan dan agama permusuhan dengan emosi yang mereka miliki masing-masing merupakan faktor penting dalam kesinambungan sosiologi. Dan kesimpulan sosiologi rasional bisa diproduksi hanya ketika kedua set faktor itu bermain. Di kedua agama yang diajarkan kepada kita ini, kita harus selalu ingat bahwa selama peradaban agama permusuhan perlahan-lahan kehilangan kekuatan, sedangkan agama persahabatan perlahan-lahan mendapatkan kekuatan. Kita harus ingat bahwa setiap tahap rasio tertentu di antara mereka harus dipertahankan. Kita harus menyimpulkan bahwa rasio yang hanyalah rasio sementara dan bahwa bias yang diakibatkan oleh keyakinan ini atau itu tentang urusan sosial bersifat sementara. Bab 9. Bias Patriotisme Mengakui keberadaan yang begitu mudah dipahami dalam kasus-kasus sosial, kita harus mengakui bahwa hanya dalam proposi ketika kita membebaskan diri kita dari bias patriotisme dan menganggap masyarakat kita sendiri sebagai satu di antara banyak, memiliki sejarah dan masa depan mereka, dan beberapa di antaranya mungkin memiliki klaim yang lebih daripada dalam proposi seperti yang kita lakukan ini. Kita akan mengakui keberadaan sosiologi yang tidak ada hubungannya dengan bangsa tertentu atau ras tertentu. Bab 10. Kelas Bias Seperti halnya dengan komunitas ditandai oleh pangkat, sedangkan subkelas ditandai oleh pekerjaan khusus, penggabungan, dan beberapa mendirikan organ yang mendukung kepentingan kelas tersebut. Beberapa jenis kelas seperti kelas penguasa dan kelas pekerja yang selalu beradaptasi secara efektif dalam kehidupan sosial? Bab 11. Bias politik Adanya kepercayaan pada satu atau bentuk pemerintah lainnya karena keyakinan bahwa suatu pemerintah yang pernah dibentuk akan mempertahankan bentuk dan fungsinya sebagaimana dimaksudkan. Ada harapan bahwa dengan cara tertentu kebijaksanaan kolektif dapat dipisahkan dari kebodohan kolektif dan mengaturnya sedemikian rupa untuk membimbing segala sesuatu dengan benar. Semuanya menyiratkan bias politik umum yang mau tidak mau hidup berdampingan dengan subornasi politik. Bab 12. Bias teologis Bias teologis dalam bentuk umumnya cenderung mempertahankan dominasi unsur subordinasi agama atas unsur etnisnya, cenderung mengukur tindakan berdasarkan kesesuaian formalnya dengan kredo daripada kesuasaan intrisiknya dengan kesejahteraan manusia. Tidak menguntungkan untuk estimasi nilai dalam pengaturan sosial yang dibuat dengan menelurusuri hasil. Bab 13. Disiplin Untuk studi sosiologi yang efektif, perlu ada kebiasaan berpikir yang dihasilkan oleh studi semua ilmu. Tentu saja bukan studi yang lengkap atau bahkan sangat luas, tetapi studi seperti itu akan memberikan pemahaman tentang ide-ide utama yang mereka hasilkan. Karena sebagaimana telah dikatakan, fenomena sosial melibatkan fenomena dari setiap tatanan. Bahwa ada kebutuhan-kebutuhan relasi seperti yang dihadapi ilmu-ilmu abstrak tidak dapat disangkal bila terlihat bahwa masyarakat menghadirkan fakta-fakta jumlah dan kuantitas. Bahwa tindakan manusia dalam masyarakat dalam semua gerakan dan proses produktivitas harus sesuai dengan hukum kekuatan fisik juga tidak dapat disangkal. Dan bahwa segala sesuatu yang dipikirkan dan dirasakan harus dilakukan selaras dengan hukum kehidupan individu. Oleh karena itu, ilmu sosiologi sangat membutuhkan kedisiplinan. Bab 14. Persiapan dalam biologi Meskipun cara munculnya gejala sosial dari fenomena sifat individu manusia terlihat secara umum dan samar-saman, namun hal itu dapat dilihat ada konsepsi hubungan sebab-akibat. Bagi KAMT, hidup ketika kondisi-kondisi ini terpenuhi adalah karena penghargaan telah menetapkan dengan kepastian komparatif hubungan antara ilmu kehidupan dan ilmu masyarakat. Karena itu, KAMT menetapkan biologi sebelum sosiologi dalam klasifikasi ilmunya. Persiapan biologi untuk studi sosiologi, ia dianggap perlu bukan hanya karena fenomena kehidupan korporat yang muncul dari fenomena kehidupan individu dapat dikoordinasikan dengan benar hanya setelah fenomena kehidupan individu dikoordinasikan dengan benar. Tetapi juga karena metode penyelidikan yang digunakan biologi adalah metode yang digunakan juga oleh sosiologi. Bab 15. Persiapan dalam Psikologi Dalam bab ini mengatakan, dalam persiapan psikologi untuk studi sosiologi, kita harus memasukkan psikologi komparatif jenis kelamis. Sehingga jika ada perubahan yang dibuat, dapat membuatnya mengetahui apa yang akan dilakukan. Bab 16. Kesimpulan Terdapat asumsi bahwa fakta-fakta simultan dan berurutan yang dihadirkan masyarakat memiliki asal-usul yang tidak kalah alaminya dengan asal-usul fakta-fakta dari semua kelas lain. Gagasan yang namanya diterima secara luas meskipun tidak secara konsisten ditindaklanjuti bahwa fenomena sosial berbeda dari fenomena kebanyakan jenis lain sebagai berada di bawah penelitian khusus. Gagasan yang namanya diterima secara luas meskipun tidak secara konsisten ditindaklanjuti bahwa fenomena sosial berbeda dari fenomena kebanyakan jenis lainnya. Sekian penjelasan tentang buku The Studio of Sosiology Karangan Herbert Spencer. Lebih kurangnya saya mohon maaf.